Beberapa poin mungkin yang perlu dilihat di sini. Yang pertama, demokrat itu secara tradisional sebenarnya lebih inward looking dibandingkan dengan republikan. Jadi demokrat kalau di dalam international affair, mereka mungkin memang lebih terbuka, lebih mengajak untuk diplomasi serta juga kerjasama-kerjasama internasional. Tetapi untuk urusan perdagangan, untuk urusan investasi, ataupun juga kebijakan-kebijakan ekonomi luar negeri, demokrat ini sebenarnya lebih restriktif dibandingkan dengan republikan. Nah, Donald Trump ini adalah exception dari republikan. Jadi dia menggunakan cara-cara republikan untuk diplomasi internasional, untuk foreign affair, tetapi juga menggunakan cara-cara demokrat, bahkan lebih parah lagi, untuk kebijakan-kebijakan ekonomi internasional. Jadinya kombinasi antara keduanya ini memang disaster jadinya untuk perekonomian dunia. Karena kemudian Donald Trump akan selalu, administrasi di Amerika Serikat akan selalu mengambil posisi yang tidak sejalan dengan apa. Kita lihat baik itu di bidang pertahanan, bidang climate change, ataupun juga yang lain-lainnya. Baik, nah ini saya tertarik sekali dengan kalimat Anda barusan Pak Yose. Donald Trump ini exception-nya kaum republikan. Tapi apakah dengan demikian malah justru karena dia exception, bahkan mencoba mengkawinkan cara-cara diplomasi antara republikan dan demokrat, malah justru nanti bisa jadi popularitasnya tetap tertahan di sana. Empati, rasa suka dari kaum republikan, malah justru akan terus bertahan dan bertambah untuk sosok Donald Trump ini. Karena dia bisa kombinasi, bisa mix cara-cara demokrat dan juga republikan di Amerika Serikat. dalam berdiplomasi dan berhubungan dengan negara lain? Tidak juga sih, karena republikan itu biasanya lebih dekat dengan bisnis. Dan bisnis ini biasanya lebih ingin supaya Amerika Serikat terintegrasi dengan ekonomi global. Mereka yang mendapatkan keuntungan selama ini. Tetapi tentunya dia bisa memenangkan hati dari para kelas menengah. Apalagi kelas menengah yang selama ini merasa dirugikan dengan adanya aktivitas ekonomi internasional, ekonomi global. Yang merasa dirugikan karena masalah offshoring, masalah pekerjaan yang diberikan kepada keluar negeri, atau import dan ekspor dan lain-lainnya. Tetapi jangan salah, saya pikir Joe Biden pun juga mempunyai narasi yang sama. Narasi untuk membuat Amerika first juga. Misalnya Joe Biden juga akan sudah memberikan rencana bahwa perusahaan-perusahaan yang offshoring itu kemungkinan besar akan dikenakan pajak tambahan. Perusahaan-perusahaan yang kembali ke Amerika Serikat, itu kemungkinan besar akan mendapatkan subsidi ataupun kredit. Nah jadi dari sisi investasi pun mereka, Joe Biden juga berusaha untuk mengambil kembali apa yang selama ini dianggap sebagai milik dari Amerika Serikat. Cuma mungkin kelebihannya dari Joe Biden adalah Joe Biden kemungkinan besar akan melakukan berbagai hal tersebut dengan koridor-koridor aturan-aturan internasional. Baik itu yang di dalam WTO, ataupun juga aturan-aturan yang lainnya, serta juga less erratic, lebih predictable dibandingkan dengan Donald Trump yang bahkan dia sendiri nggak tahu apa yang dia mau. Dia sendiri nggak tahu apa yang akan dia lakukan. Jadi berubah-rubah setiap hari. Setiap orang-orang harus mengikuti Twitter-nya untuk menebak apa yang Donald Trump inginkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.